Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Pak Prabowo Subianto Gibran Rakabumi menyiapkan anggaran sebesar Rp297,71 triliun untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil di tahun depan. Ya, Bapak-Ibu sekalian, dikutip dari CNN Indonesia, Kemenpan RB dapat pagu Rp360 miliar. Buat susun aturan kenaikan gaji PNS, Kemenpan RB disebutkan mendapatkan pagu anggaran Rp360 miliar dalam RAPBN 2025, diantaranya untuk memuluskan kenaikan gaji pegawai negeri sipil dan TNI Polri. Pada rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara Lembaga RKAKL, Kemenpan RB 2025, mereka akan menggunakan pagu Rp360 miliar untuk sejumlah kegiatan. Ini termasuk penyusunan peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji aparatur sipil negara ASN berarti PNS B3K dan TNI Polri. Dari total anggaran yang ada, sebesar 14% direncanakan untuk mendukung prioritas nasional dan 86% untuk mendukung prioritas lainnya, antara lain melalui beberapa kegiatan seperti portal pelayan publik terintegrasi, peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji ASN TNI Polri dan Pejabat Negara, dan peraturan Presiden Pengawasan Pendelapan Prinsip Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Ini bisa kita lihat bahwa sudah ada anggaran terkait dengan peraturan pemerintah tentang kenaikan gaji ASN TNI Polri yang sebelumnya disampaikan oleh Bapenas akan dilaksanakan secara bertahap. Jadi ada dua sebenarnya ini, satu penyesuaian gaji, yang kedua adalah pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi. Kepala Birodata Komunikasi dan Informasi Publik Kemenpan RB Pak Mohamad Aperaus membenarkan informasi tersebut. Ia menegaskan bahwa pemakaian anggaran itu juga dialokasikan untuk menyusun aturan kenaikan gaji PNS. Namun Pak Peros menekankan Rp 360 miliar merupakan bagu anggaran keseluruhan Kemenpan RB pada 2025. Iya, untuk penyusunan PP-nya atau kenaikan gaji PNS dan TNI Polri, Rp 360 miliar anggaran keseluruhannya Kemenpan RB di 2025 ucapnya. Nah, jadi ini Bapak-Ibu sekalian dengan adanya anggaran untuk penyusunan PP ini tentu kita bisa menyimpulkan bahwa penggunaan anggaran akan memberikan hasil terkait dengan penerbitan PP-nya. Dan kalau kita mau lihat juga di RKP tahun 2025, ya ini adalah poin 37 terkait dengan belanja pegawai, di high intervensinya jelas memang disebutkan bahwa dari beberapa high intervensi untuk belanja pegawai di bagian nomor 1, digitalitasi pelayanan publik akan berlaku secara nasional. Dan ini juga sudah mulai ya, ada penyesuaian-penyesuaian di daerah akan dilaksanakan secara nasional. Kemudian yang kedua ini Bapak-Ibu sekalian bisa lihat adalah penerapan total reward yang merupakan komponen single saleh juga sudah berlaku secara nasional. Jadi tentu kabar baik Bapak-Ibu sekalian. Dan kita juga sudah dapatkan bahwa di 2025 Pak Prabowo sudah anggarkan 297 triliun untuk belanja pegawai PNS P3K TNI Perli. Ini meningkat dari tahun 2024 ya. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto Gibran Nakabumi menyiapkan anggaran sebesar 297,71 triliun untuk gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil di tahun depan. Ini sudah tertuang di RAPBN 2025 Bapak-Ibu sekalian. Jadi kalau kita bandingkan di tahun 2024 belanja pegawai itu ya sekitar 271 triliun. Dari ini kita bisa bandingkan bahwa untuk peningkatannya ini dibanding dengan RAPBN tahun 2024 cukup besar yakni sebesar 21,37 triliun. Dan ini juga disampaikan atau diamini oleh rekan-rekan terkait dengan apa yang disampaikan oleh deputi tadi bahwa disebutkan sini dari sahabat profesi guru ini kenaikan TPP saya juga ada dengar di Pemprov daerah kami mau naik 100%. Jadi Bapak-Ibu sekalian dari informasi-informasi yang berhasil kita kumpulkan maka memang di tahun 2025 akan dilakukan salah bertahap. Saya tetap pada pendirian bertahap karena memang harus disesuaikan dengan belanja pegawai di daerah sesuai dengan undang-undang hubungan keuangan pusat dan daerah ya. Nah tentu yang pertama melaksanakannya yang sudah memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pusat. Nah dari sini kita bisa lihat bahwa nanti Bapak-Ibu sekalian akan ada penyesuaian gaji terhadap dengan patokan gaji yang ditetapkan pada single salary kemudian adanya nanti penyesuaian ini berlaku secara nasional total rewardnya terhadap seluruh daerah-daerah ya yang apalagi ini belum pernah mendapatkan TPP. Nah ini tentu kabar baik kepada kita semua dan barangkali ini yang bisa disampaikan Bapak-Ibu sekalian semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton!